Salam, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada malam hari ini, kita datang ke hadirat Tuhan dengan meninggalkan segala beban berat, gelukesah kita yang kita alami sepanjang satu minggu lamanya. Dan pertama minggu ini, kita kembali lagi untuk beribadah memuji menangkan nama Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita agar ibadah kita ini mendatangkan berkat bagi kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Kita sembah dia, Yesus Kristus, dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanya akan berharap padamu Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemulikku Engkau Tuhan yang setia Waktumu selalu yang terbaik Engkau Tuhan Engkau Tuhan sandaranku Dan ku hanya akan berharap padamu Satu-satunya yang kuadalkan Satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber pengharapan Satu-satunya yang kuadalkan Satu-satunya yang ku percaya Satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuku Tuhan pemulikku Engkau Tuhan memberkati Engkau Tuhan memberkati Tuhan 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 Pemulikku Tuhan 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 memberikan berkat Dari setiap doa-doa kami Menjagai dalam tidur malam kami Dan memberkati dalam setiap usaha Pekerjaan yang kami lakukan Ya Tuhan Tuhan pada sore menjelang malam hari ini Kami menanggalkan kelelahan Dalam diri kami Dalam aktivitas kami Untuk datang kepadamu ya Tuhan Merendahkan diri di hadapanmu Kami bermohon Tuhan Hadir di dalam rumah tangga Rumah tangga yang Dalam Ikut beribadah ya Tuhan Dan Kiranya Engkau memakai kami Menjadi saksi ya Bapak Di dalam rumah Kami masing-masing ya Tuhan Dan juga Yesus Kristus Kami juga bermohon Kepada hambamu Yang melayani pada malam hari ini Baik hambamu yang memimpin bujian Memainkan musik Dan juga yang Memberitakan firmanmu Dan Juga berdoa syafaat Kami Sungguh bersyukur Karena Tuhan Memilih kami Bukan dengan kekuatan kami Bukan dengan Kedirian kami ya Tuhan Karena Engkau melihat Dalam kehidupan kami Engkau memberikan kesempatan kepada kami Untuk lebih giat melayani-Mu Sampai akhir hidup kami Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Kiranya Ibadah kami ini Berjalan dengan Baik Seturut dan kendak-Mu Dari awal pertama Sampai akhirnya Ini doa kami Kami sudah berdoa Haleluya Amin Selamat Selamat Satukanlah hati kami Satukanlah hati kami Tuhan Tuhan dan Raja Terpujilah Tuhan dan Raja Tuhan dan Raja Satukanlah hati kami, untuk memuji dan menyembah, O Yesus Tuhan dan Raja ku. Oh, eratkanlah tali kasih, diantara kami semua, O Yesus Tuhan dan Raja ku. Bergan dengan tangan, dalam satu kasih, bergan dengan tangan, dalam satu iman. Saling mengasihi, diantara kami, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi, saling mengasihi, diantara kami, keluarga kerajaan Allah. So, saudara, nyanyi-nyanyi kita nyanyikan bukan hanya di mulut kita saja, mainkan kita untuk saling mengasihi, bergan dengan tangan, dengan seisi anggota keluarga kita, agar kita menjadi keluarga kerajaan Allah, bersama-sama masuk ke dalam surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan lagu kita berikan juga, yaitu masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji dia, memuji dia. Oh, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji dia, memuji dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, nama Yesus Raja, segala Raja. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji dia, memuji dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya, nama Yesus Raja, segala Raja. Dan kita akan tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan, yang disampaikan melalui hambanya, yang Tuhan sudah persiapkan pada malam hari ini. Mari kita serius untuk tertuju akan perkataan firman Tuhan, agar perkataan firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, tidak berlalu begitu saja. Melainkan kita masukkan dalam hati kita, supaya berakar, berbuah, yaitu menghasilkan buah-buah roh. Dan sebelum itu kita akan menyanyikan bujian bersamamu Bapak. Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Terima kasih telah menonton 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 Bapak kami Bapak kami Terima kasih telah menonton 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 Dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun dan siapakah yang ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya bukankah mereka yang tidak taat demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka amin. Puji Tuhan saudaraku inilah firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini oleh kemurahannya yang mengajar kita semua bagaimana kita harus hidup di dalam mengikut jalan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku tema firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah peringatan terhadap ketidakpercayaan. Sudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena lewat pengajaran firman Tuhan dari yang telah kita baca tadi kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Bahwa apa yang dikatakan oleh roh kudus bukanlah sekedar ucapan manusia tetapi sungguh-sungguh adalah perkataan Allah. Amin. Sudara kekasih. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan saudaraku. Misalnya kita membaca daripada Matrius. Sudara kekasih. Jangan sampai saudaraku ada di hati kita ini bahwa yang kita baca adalah sekedar ucapan-ucapan dari Matrius. Tetapi itu adalah pengilhaman dari kekuasaan Allah kepada setiap orang yang mau mendengar kuasa perkataan itu. Yaitu bagi mereka yang mau menerima firman itu. Demikian juga saudaraku ketika kita menerima mendengar firman Tuhan. Mendengar suara perkataan Allah dari siapapun Tuhan perkenankan. Tidak boleh kita. Menegarankan hati kita kata Tuhan. Jangan keraskan hati kita dari siapapun firman itu. Itu adalah perkataan yang diucapkan, yang diilhamkan, yang diberikan oleh Allah. Lewat roh kudus yang diberikan kepada kita. Apa yang dikatakan roh kudus tadi bukan sekedar ucapan manusia. Tetapi sungguh-sungguh adalah perkataan Allah. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Allah kita sungguh ajaib dan sempurna. Setiap perkataannya adalah perkataan yang menghidupkan. Siapa yang menerimanya akan menerima kuasa. Kuasa dari firman itu yang akan menuntun kepada setiap kehendak Allah. Sudara kekasih. Kita telah bersama-sama mendapat pengajaran. Bagaimana saudaraku segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu sungguh sangat bermanfaat bagi kita. Pirmannya di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga saudaraku. Setiap orang. Setiap manusia kepunyaan Allah. Akan diperlengkapi oleh Allah. Dengan perbuatan-perbuatan baik. Haleluya. Sudara kekasih. Firmannya ia dan amin. Jadi seperti apapun. Yang dikehendaki oleh Allah Bapak di sorga. Dihadirkan firman itu untuk kita dengar. Itu adalah suatu berkat anugerah. Yang wajib kita boleh taati. Kita terima. Kita hidupi. Oleh kuasanya. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudaraku. Kepada kita diperdengarkan pada saat ini. Oleh kuasa roh kudus. Dikatakan saudaraku. Pada hari ini jika kita mendengar suaranya. Yaitu suara Allah Bapak dalam nama Yesus Kristus. Jangan kita menolak firman Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati kita. Sebab Allah memperdengarkan firmannya. Memperdengarkan suaranya dengan ada tujuan saudara kekasih. Haleluya. Yaitu mengajar kita. Menyatakan kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan kita. Mendidik kita orang-orang percaya dalam kebenaran. Sehingga saudaraku. Kehidupan yang kita terima. Adalah kehidupan yang bersumber daripadanya. Dia yang membentuk pribadi. Lepas pribadi dari kehidupan kita. Untuk menjadi anak-anak Allah. Yang diperlengkapi dengan kuasanya. Firman kebenarannya. Mengajar kita. Menuntun kita. Menyatakan. Memberitahukan kesalahan kita. Agar kita boleh diperbaiki saudaraku. Kelakuan-kelakuan kita sidang jemaat. Tidak lagi kelakuan seperti ketika kita belum mendengarkan firman Tuhan. Sudara kekasih. Setiap kebenaran firman itu saudaraku. Tidak pernah saudaraku. Sudara kekasih dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak pernah. Tetapi hanya oleh dorongan kuasa roh kudus. Maka anak-anak Tuhan. Yang diperkenankan oleh Allah. Boleh saudaraku berbicara atas nama Allah. Dapat berbicara tentang apa yang menjadi berita keselamatan. Untuk disampaikan kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan kemampuan diri sendiri. Tetapi roh kuduslah yang membuat semuanya. Firman Allah. Yang diilhamkan oleh Allah di dalam Alkitab ini. Pasti benar. Dan sungguh benar saudaraku. Tidak pernah ada salahnya. Sebab apa saudaraku? Allah yang maha mulia. Bapak yang sempurna. Bapak yang kekal. Yang mengilhamkan itu. Yang memberitahukan itu kepada kita semua. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya saudaraku. Tuhan Yesus berfirman. Mengajar kita semua. Dikatakan. Terimalah roh kudus. Sebab saudaraku kasih. Jika kita menerima kuasa roh kudus. Maka kita akan menerima kuasa. Untuk menerima firman Allah yang diperdengarkan kepada kita. Sudara kekasih. Allah Bapak di sorga. Mengetahui setiap kebutuhan kita masing-masing. Maka di setiap kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu bukan buat si A, buat si B. Tetapi buat kita yang mendengarkan. Jadi setiap firman Allah yang harus kita terima. Kita percayai dan kita taati sebagai kebenaran yang sejati. Amin. Haleluya. Memang saudaraku firman Allah dapat dimengerti oleh orang-orang percaya. Kalau ya saudaraku orang percaya itu memiliki hubungan yang baik dengan kuasa roh kudus. Sebab hanya kuasa roh kudus Allah yang sanggup untuk membuka pikiran setiap orang yang percaya kepada Yesus. Untuk memahami setiap makna dari firman Tuhan. Pirmannya di dalam Lukas 24 ayat 45. Dikatakan disitu lalu ia yaitu Tuhan Yesus yaitu roh kudus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Jadi ketika kita rindu haus dan lapar akan kebenaran. Sudara kekasih jangan pernah kita melupakan roh kudus Allah yang sanggup mengaruniakan kepada kita. Makna dari firman Tuhan yang kita terima sehingga kita tidak mengeraskan hati kita ketika kita boleh membaca firman Tuhan. Sudara kekasih marilah kita tetap tunduk dan taat kepada pimpinan kuasa roh kudus yang sanggup untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang jahat. Demikian mengalahkan segala kuasa dosa yang ingin memutarbalikan firman Tuhan ketika kita boleh mendengar. Maka saudara kekasih kita sepakat kalau kita dua tiga orang berkumpul di dalam namanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sepakat sehati sepikir untuk menolak segala dosa dan kuasa iblis yang jahat. Dia tidak ada tempat di hati setiap orang yang percaya. Di setiap ibadah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh roh kudus. Sudara kekasih sehati sepikir kita untuk menolak dan menghardi kuasanya. Mematalkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Maka kebenaran yang sejati menjadi milik kita. Sudaraku melalui ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari Ibrani 3 ayat 7 sampai 11. Di situ dikatakan saudaraku ketidaktaatan bangsa Israel di Padanggurun adalah suatu peringatan bagi kita orang-orang yang percaya. Yang hidup pada zaman ini saudaraku. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mereka gagal. Tetapi tetap mengikut Tuhan. Sesungguhnya tidak boleh ya saudaraku. Sementara kita boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi tetap menghidupi dosa. Tidak boleh saudaraku. Tetapi itulah yang mereka lakukan. Tetap percaya kepada Allah. Tetapi tetap hidup menyenangi dosa. Maka mereka dikatakan firman Tuhan. Tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian Allah. Saudara kekasih. Demikian juga kita semua orang-orang yang percaya. Kepada Yesus Kristus. Harus menyadari bahwa kita dapat juga gagal. Untuk masuk ke dalam perhentian Allah di surga. Jika kita tidak taat kepada firman Tuhan yang kita dengar. Ya saudara kekasih. Keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Itu boleh patah di tengah jalan. Ketika kita tidak bersungguh-sungguh hati mengikut jalan Tuhan. Karena apabila kita mengabaikan suaranya. Maka hati kita akan menjadi lebih keras saudaraku. Dan tidak lagi bersedia untuk menyerah. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara kekasih. Tidak lagi peka kepada firman Allah atau keinginan roh kudus. Sehingga hati yang mengabaikan firman Allah. Akan dibawa oleh kuasa si jahat. Untuk menyenangi hal-hal yang duniawi. Sedara yang dikasihi oleh Tuhan. Kuasa roh kudus. Mengingatkan kita saudaraku. Bahwa Allah tidak memaksa kita untuk mengikut dia. Dia tidak akan terus menerus menghimbau kita. Bila kita mengeraskan hati. Dan apa yang terjadi. Kalau terus menerus tidak mau berubah saudaraku. Akhirnya kita akan murtad. Firman yang di dalam Ibrani 3 ayat 12 itu dikatakan. Agar kita semua waspada. Firmannya. Waspadalah hai saudara-saudara. Supaya diantara kamu. Jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Sudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapak di sorga sangat mengasihi kita. Dia ingin agar satu pun jangan ada yang binasa. Itulah dikatakan. Mari kita semua waspada. Berjaga-jaga berdoa. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Dan juru selamat kita. Sudara kekasih. Bahaya dari kemurtatan dari iman adalah yang pertama saudara kekasih. Memutuskan hubungan keselamatan yang dari Yesus Kristus kepada kita. Saat itu juga saudaraku. Ketika kita murtad Allah tetap mengalirkan kasihnya yang sempurna. Tetapi perbuatan kemurtatan itulah yang membuat keluar dari kasih karunia Allah. Yang kedua saudaraku yang menyebabkan orang percaya murtad dari iman. Karena mereka saudaraku gagal mengasihi kebenaran. Gagal mengasihi Yesus. Serta gagal melawan dosa yang diperbuat oleh iblis yang jahat. Memang saudara kekasih bukan kuat dan gagah kita. Tetapi ketika kita mau dipimpin oleh roh kudus Allah kepada setiap kebenarannya. Maka dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita. Dan kita akan mengasihi Allah dengan kasih yang sempurna. Yang bersumber daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga. Saudara kekasih. Mereka menjadi murtad. Dan apa yang terjadi saudaraku? Kalau mereka murtad itu karena mereka tidak bertekun dalam mengikut jalan Tuhan. Berhenti mengikut jalan Tuhan. Dan berhenti bertekun dalam iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Itu satu-satunya yang membuat menjadi murtad. Bermain-main di dalam mengikut Tuhan. Padahal pirmannya sudah bertalu-talu. Tetapi saudara kekasih. Karena apa tadi dikatakan? Karena ada. Terdapat hati yang jahat. Dan yang tidak percaya. Oleh karena ia sudah murtad dari Allah yang hidup. Saudara kekasih. Sebab bertekun dalam iman menuntut kita untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Yesus Kristus sebagai gembala yang sempurna dalam hidup kita. Dia lah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak bertekun dalam iman disebutlah kita menjadi orang yang dianggap ketinggalan. Pirmannya di dalam Ibrani 4 ayat 1-2 demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada. Supaya jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Oleh mereka yang mendengarnya. Sudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hanya orang yang percaya. Yang mempercayai berita keselamatan dari Yesus Kristus. Yang diperkenankan memasuki perhentian rohani yang disediakan oleh Allah. Jadi jika pada hari ini. Sudara kekasih. Kita boleh bersama-sama mendengarkan suaranya. Mendengarkan firmannya. Jangan kita mengeraskan hati. Mari kita terima. Aku mau. Aku mau Tuhan. Pimpinlah aku kepada kehendakmu. Sudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama taat kepada setiap kehendak Allah. Sebab kehendaknya lah yang terbaik di hidup kita. Mari kita semua sidang jemaat Tuhan Yesus. Yang dipersatukan lewat gereja Betel Injil sepenuh bala dewa. Berjuang untuk tunduk kepada firman Tuhan. Ruh kudusnya yang sanggup menolong kita semua. Sehingga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih kepada Allah Bapak di sorga. Ruh kuduslah yang dimetraikan oleh Allah Bapak. Menjadi penolong yang sempurna di dalam kehidupan kita. Inilah nasihatnya bagi kita semua. Sudaraku kiranya oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh melihat kemuliaan Allah. Dinyatakan bagi kita semua. Pribadi pelepas pribadi. Menerima pembaharuan. Setiap kebenaran firman itu. Datang menuntun, mengajar. Memperbaiki kesalahan kita. Menuntun kita kepada kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita menyembah Allah kita dengan pujian penyertaanmu Tuhan. Sebab hanya oleh penyertaan Tuhan lah saudaraku. Kita dapat melakukan kehendaknya. Dia baik dan sangat sempurna. Kita puji dia dengan pujian penyertaanmu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan pujian penyertaan. Penyertaanmu Tuhan. Penyertaanmu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadirmu di hidupmu. Terutama bagiku. Penyertaanmu. Penyertaanmu Tuhan. 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 Anugerahmu Anugerahmu Semua karena Anugerahmu Bukan karena Kekuatanku Anugerahmu Anugerahmu Tuhan Kasih dan sayangmu Sumber kekuatan Bukan bagiku Penyertaanmu Tuhan Segalanya Bagiku Hadirmu Di hidupku Terutama Bagiku Anugerahmu 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 Semua karena Anugerahmu Bukan karena Kekuatanku Anugerahmu Anugerahmu Tuhan Kasih dan sayangmu Sumber kekuatan Bagiku Anugerahmu 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 Semua karena anugerahmu Bukan karena kekuatanmu Anugerahmu Anugerahmu Tuhan Kasih dan sayangmu Sumber Kekuatan Bagiku Haleluya Itulah yang menjadi Pernyataan kami Pada malam hari ini Tuhan Apa yang telah Engkau karuniakan di hidup kami Adalah anugerahmu Semata Apa yang telah kami Nikmati di dalam seluruh Perjalanan kehidupan kami Adalah kasih sayangmu Yang senantiasa mengalir Di hidup kami Waktu demi waktu yang telah Kami lalui Tidak pernah engkau meninggalkan Hidup kami Terima kasih Tuhan Untuk persekutuan di malam hari ini Semua karena anugerahmu Memberikan kami Kesempatan Untuk boleh bersama-sama Menghadap Tuhan Lewat ibadah kami Ibadah tengah minggu Walaupun Tuhan kami Ada di tempat yang berbeda Tetapi kami Boleh rasakan roh kudusmu Mengikat mempersatukan kami Untuk melakukan ibadah bakti kami Kepada Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Yang senantiasa memberikan urapanmu Kepada kami Semua jemaatmu Oleh kasihmu yang sempurna Kami menerima dengan iman Di dalam nama Yesus Kristus Kami terima firman kebenaranmu Di malam hari ini Biarlah oleh kuasamu Tuhan Yesus Itu semua menjadi Oh Tuhan Yesus Alat kemuliaanmu Untuk membentuk hidup kami Menjadi pribadi-pribadi Yang senantiasa Dengar-dengaran akan kebenaranmu Dan ketika waktu kami Mendengarkan firmanmu Hati kami boleh dilembutkan Oleh kuasa rohmu yang kudus Untuk memahami segala kehendakmu Terima kasih Bapak Malam hari ini kami berdoa Untuk membawa semua sidang jemaatmu Terutama ibu gembala sidang kami Kami serahkan kehidupannya Kedalam tangan pengasian Tuhan Agar tetaplah kuasamu Yang membalut seluruh kehidupannya Sehingga oleh kuasamu Tubuh jasmani terlebih Teguh rohani Menjadi kuat adanya Oleh pertolongan roh kudus Yang tetap mengurapi Kepada hambamu Kami berdoa kepada Tuhan Biarlah seluruh Bibit-bibit penyakit Yang ingin menjama tubuh Ibu gembala kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu semua dihancurkan Haleluya Ibu gembala kami Menjadi sehat adanya Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menetapkan Tubuh jasmaninya Menjadi kuat Menjadi sehat Terlebih lagi tubuh rohani Ibu gembala kami Kabulkan seluruh doa Permohonan Daripada hambamu Terutama untuk Pertumbuhan kami Sidang jemaatmu Di tempat ini Oleh pertolongan Allah Kami semua berlomba-lomba Tuhan Untuk melakukan Apa yang menjadi kehendakmu Ketika kami mendengarkan suaramu Hati kami dilembutkan Oleh kuasa di dalam nama Yesus Seperti tanah yang subur Untuk bertumbuh lapirman Tuhan Di dalam hidup kami Pribadi lepas pribadi Terima kasih Tuhan Hanya kuasa-Mu yang sanggup Menetapkan kami Untuk boleh dilayakan Menerima kehidupan Yang engkau sediakan Terima kasih Tuhan Iman pengharapan kami seluruhnya Kami pertaruhkan Di dalam tangan Tuhan Biarlah iman kami Boleh bertumbuh Ke arah Kristus Yang adalah kepala kami Ketika kami Boleh mendengar Pirman Tuhan Kami dengar Dengan iman Dan oleh kuasa roh kudus Kami dimampukan Menjadi pelaku-pelaku Pirman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Kami serahkan Semua jemaat itu Kedalam tangan Pengasian Tuhan Mulai dari Yang termuda Sampai yang tertua Baik itu Pria dan wanita Ya Tuhan Jemaat yang lama Jemaat yang baru Seluruhnya Kami percayakan Kedalam tangan Tuhan Bapak di dalam Sorga Engkaulah yang menarik Sejumlah orang Untuk datang mendekat Kepadamu Demikian kami Seluruh jemaatmu Kami berdoa Kiranya Oleh kemurahan Tuhan Bertambah-tambalah Jumlah bilangan kami Di setiap jam-jam Yang kami lakukan Di dalam Rumah gereja kami Demikian Di luar Rumah gereja kami Oleh Pertolongan Kuasa roh Allah Yang ajaib Dan sempurna Seluruh pelayanan Yang Tuhan Perkenankan Boleh kami lakukan Dengan Pertolongan Roh Kudus Ibadah Yang kami lakukan Menjadi ibadah Yang berkenan Kepadamu Urapilah Seluruh hamba-hambamu Ya Tuhan Yang engkau Perkenankan Ambil bagian Di dalam Seluruh Jalannya Ibadah kami Kami mohon Di dalam Nama Yesus Dengan Kerendaan hati Kami bersama-sama Menyembahmu Ulurkanlah Tanganmu Yang penuh kuasa Itu Untuk Mengurapi Seluruh kehidupan kami Sehingga Dimanapun kami Berada Ya Tuhan Firman yang Telah kami Terima Berpadanan Dengan kehidupan kami Sehingga Kami menjadi Alat Kesaksian Dimanapun kami Boleh berada Roh Kudus Bersama Dengan Roh kami Bersaksi Kepada dunia Bahwa kami Adalah Anak-anak Allah Yang berhak Untuk menerima Janji-janjimu Yang ajaib Dan sempurna Terima kasih Bapak Terpuji Namamu Yang kekal Selama-lamanya Jadilah itu Untuk anak-anak Sekolah Minggu Kami Untuk Remaja Pemuda Untuk Kaum Ibu Kaum Bapak Dan semua Para manula Kami Bersuka Cita Senantiasa Bergirang-girang Mengikut Tuhan Yesus Sampai Selama-lamanya Terima kasih Tuhan Tutup bungkuslah Seluruh kehidupan Kami Oleh kuasamu Semua Jemaatmu Yang berdagang Yang bekerja Yang berwira Swasta Ya Tuhan Semuanya Biarlah ada Di dalam kehendak Dan rencanamu Semua Terberkati Oleh kemurahan Tangan Allah Yang memberikan Berkat yang Dari kerajaan Sorga Bagi kami Seluruh sidang Jemaatmu Yang dipersatukan Oleh kuasamu Biarlah kami Tetap Tuhan Mendapat pertolonganmu Oleh kuasa rohmu Yang kudus Yang membuat Kami berhasil Menjadi Pelaku-pelaku Firmanmu Untuk Dunduk Dan taat Kepada kehendakmu Dan oleh kuasamu Tetap kami sehati Sepikir Untuk Menantikan Engkau Yang adalah Tuhan Dan juru selamat kami Dan ketika Engkau datang Engkau Kuasa itu Yang sanggup Membawa kami Kepada kehidupan Yang kekal Terima kasih Bapak Terima kasih Atas perbuatanmu Yang luar biasa Jadilah itu Bagi kami Seluruh jemaatmu Bahkan Sejauh kuasa Kasihmu Berkenan Menyelamatkan Orang-orang Yang ada di sekeliling Rumah gereja kami Di sekeliling Rumah tempat Tinggal kami Sehingga hari Lepas hari Bertambah-tambalah Jumlah Bilangan Orang yang Percaya Yang menerima Kuasa Yesus Menjadi kuasa Menyelamatkan Di dalam Namamu Yang ajaib Dan sempurna Itu Terima kasih Tuhan Terpuji Namamu Kekal selama-lamanya Kami berdoa Kepada Mubapa Untuk semua Sidang Jemaatmu Yang mengalami Kelemahan Tubuh Kelemahan tubuh Jasmani Terlebih lagi Tubuh rohani Jamalah Tuhan Ulurkanlah Tolonglah Yesus Agar tubuh Yang mengalami Kelemahan Itu Oleh kuasa Di dalam Nama Yesus Kristus Mendapat Kesembuhan Yang sempurna Haleluya Demikian Jemaatmu Yang mengalami Rintangan hidup Berilah Kelegaan Ya Bapak Bela kami Semua Di dalam Segala Pergumulan Kami Hanya Engkau Yang menjadi Pengharapan Kami Kasihani Kami Bapak Biarlah Oleh kuasamu Kami boleh Dikuatkan Tetap Berpengharapan Hanya Kepadamu Di setiap Pergumulan Yang kami hadapi Pribadi Lepas Keluarga Sampai Kami boleh Melihat Kemuliaanmu Dinyatakan Bagi kami Oleh kemurahan Tuhan Terima kasih Bapak Terpuji Namamu Kekal Selama Selama Engkau Yang menetapkan Kami Untuk Tidak Turut Dihukum Bersama Dengan Dunia Karena Engkau Yang memanggil Dan memilih kami Untuk tetap Berjaga-jaga Dan berdoa Ketika Engkau Datang Kami boleh Ada di tempat Yang Tuhan Kehendaki Karena Engkau Selalu Mengajar kami Menuntun kami Menjadikan kami Murid-muridmu Yang selalu Engkau Ajar kepada Kehendakmu Terima kasih Bapak Terima kasih Terpuji Namamu Kekal selama-lamanya Perjalanan Peribadatan kami Sepanjang Bulan Oktober ini Demikian kepada Bulan November Dan sampai Selama-lamanya Biarlah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang menolong Kami semua Sehingga Kami boleh Berkemenangan Melakukan Ibadah yang Berkenan Kepada Allah Bapak Terima kasih Tuhan Terpuji Namamu Kekal selama-lamanya Yang memberkati Seluruh Jam-jam Ibadah kami Oleh kuasamu Itu boleh Kami lakukan Terima kasih Bapak Saat ini Kami berdoa Untuk bangsa Dan negara kami Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Biarlah Berkenan Tuhan Menerangi Oleh kuasamu Ya Tuhan Oleh kuasa terang Dari Tuhan Yesus Bangsa Indonesia Boleh diselamatkan Haleluya Seluruh kuasa kegelapan Yang ingin Merusak Bangsa kami Di dalam nama Yesus Kristus Dipatahkan Kuasanya Haleluya Bapak yang baik Lindungilah Bangsa kami Dari segala Bencana Bencana alam Biarlah terangmu Tuhan Boleh menerangi Dari Sabang Sampai Merauke Sehingga amanlah Bangsa kami Di dalam Perlindunganmu Belalah Pemerintahan Kami Tuhan Untuk Boleh melakukan Kehendakmu Sehingga Bangsa Indonesia Boleh menerima Kesejahteraan Yang daripadamu Lewat Pemerintahan Bangsa kami Dari yang tertinggi Sampai yang terendah Belalah Tuhan Kepemimpinan Yang baru Yang dipimpin Bapak Prabowo Dan Bapak Oh Tuhan Yesus Bapak Gibran Biarlah Tangan Tuhan Yang mengurapi Mereka Untuk melakukan Kehendak Allah Sehingga Kepemimpinan Mereka Di bangsa Indonesia Sampai 5 tahun Kedepan Boleh berjalan Dengan baik Karena Pertolongan Tuhan Boleh membela Mereka Di dalam segala perkara Terima kasih Tuhan Terpujilah Namamu Kekal Selama-lamanya Hanya Engkau Satu-satunya Allah yang benar Satu-satunya Yesus Yang menjadi Tuhan Dan Juru Selamat kami Yang patut Kami sembah Kami tinggikan Kami agungkan Jadilah kehendakmu Ya Bapak Datanglah kerajaanmu Senantiasa Di dalam kehidupan Kami Di dalam peribadatan Kami Agar oleh Kuasamu Kami senantiasa Dikuatkan Menjadi Pelaku-pelaku Firman Sampai Selama-lamanya Dan oleh Kuasa Kemurahan Tuhan Kami menjadi Anak-anak Allah Yang berhak Untuk menerima Janji-janjimu Terima kasih Tuhan Meraikanlah Seluruh Kebenaranmu Di dalam kehidupan Kami Dan oleh Kuasamu Kami menang Sebagai Anak-anakmu Terima kasih Bapak Terpujilah Namamu Kekal selama-lamanya Inilah ibadah kami Pujian pengagungan Penyembahan Kami Kepadamu Doa pengharapan Kami Kabulkanlah ya Tuhan Seturuh Dengan kehendakmu Sebab kami Datang Berdoa Dan berharap Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Dan Juru Selamat kami Dan di dalam Nama yang penuh Kuasa itu Di dalam Nama Yesus Kristus Kami menyapamu Dengan doa kami Bapak kami yang di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan Janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin